Rapat Koordinasi Kependudukan dan Anomali Dukcapil di Kabupaten Polman Data anomali atau data kependudukan masyarakat Polman yang dilakukan perbaikan dan pemutahiran data penduduk sekabupaten Polman, di ruang pola kantor bupati kabupaten Polman. Hadir para kepala desa dan para camat sekabupaten Polman, pada hari Senin, tanggal 4 Juli tahun 2022. Berikut mari kita dengarkan penjelasan dari asisten 1 Ibu Agustina, Hasan Sulur. Jadi kegiatan hari ini adalah rapat koordinasi kependudukan terkait dengan data anomali. Jadi sekarang ini kan kita melakukan update penduduk, jadi makanya kita mengundang kepala desa, sulur kepala desa, lura, camat, dan beberapa OPD yang terkait dengan penjelasan. Ada yang ditemukan bermasalah? Untuk hari ini kita memperbaiki sebenarnya datanya sudah ada. Tinggal diolah kembali untuk data-data anomali, untuk mengetahui penduduk yang meninggal, terus kemudian pindah, dan beberapa data itu sudah masuk, jadi sisa diolah. Jadi kita bisa lihat nanti untuk minggu depan, kita bisa lihat hasilnya seperti apa, beberapa dari data anomali yang ada, 34 ribu ya data anomali kita untuk Polman, dan kita berharap ini segera dirampungkan untuk hari Senin nanti itu sudah bisa. Apakah data ini juga bisa terkait dengan persoalan stunting? Sebenarnya kalau data pendudukan itu untuk semuanya, pasti untuk terkait stunting juga masuk, jadi nanti mereka bisa di overlay, jadi makanya ini OPD terkait dengan kesehatan, ada BKKBN, dan pemberdayaan perempuan, terus pemberdayaan desa, dan dinas sosial, ini semua terintegrasi. Ngomong-ngomong soal stunting, sudah ada kelebihan? Ya sudah ada beberapa, nanti bisa konfirmasi melalui, kan Pak Wakil Bukat ya, ketua persepatan, dan kalau tidak, kalau dia untuk kegiatan-kegiatannya, kita berhubungan kesehatan, dan kalau sudah ada sedikit. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.